Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Sahabat sepelayanan kami dimanapun Anda berada Pada saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita Kita telah disertai oleh Tuhan dalam istirahat semalam Kita dibangunkan dan diberi kekuatan, kesehatan Dan Tuhan mempercayakan yang terbaik kepada kita Pada saat ini saudara sekalian kita akan membahas Berkaitan dengan pokok bahasan kita Yaitu doa adalah dialog antara orang dengan Allah Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Thessalonica Fasal yang kelima ayat yang ke-17 Berkata kepada kita Tetaplah berdoa Dan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita Agar setiap anak-anak Tuhan Tetap setia dalam melberdoa Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan Berdialog dengan Tuhan Sehingga kita bisa mengungkapkan segala sesuatu Yang saudara dan saya rindukan Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Kita boleh melalui doa Bersyukur dalam doa Memuji nama Tuhan dalam doa Mengampuni orang lain dalam doa Mohon pengampunan dalam doa Menerima orang lain juga dalam doa Serta mendoakan Yaitu mendoakan orang lain dengan istilah doa safaat Mensafaati orang lain Mendoakan orang lain Tentunya untuk perkara-perkara yang baik Tuhan juga mengajarkan kepada kita Berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-7 Yang berkata kepada kita Mintalah Baka akan diberikan Kepadan Carilah Baka kamu akan mendapat Ketuklah Baka pintu akan dibukakan Bagimu Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita Melalui doa Kita dipercayai Untuk meminta Mengajukan Permohonan kita Kepada Tuhan Demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada Kita semuanya Berapa orang yang harus Saudara dan saya Bangun dalam kehidupan berdoa ini Tuhan mengajarkan dalam kitab Injil Matius Pasal 18 Ayat 19 Dan ayat yang ke-20 Berkata kepada kita Dan lagi Aku berkata kepadamu Jika dua orang Daripadamu di dunia ini Sepakat Meminta Apapun juga Permintaan mereka itu Akan dikabulkan oleh Bapakku Yang di Surga Jadi perlu adanya Kesepakatan Dalam hal berdoa Kesatuan hati Dan kita bisa Mendoakan Dengan baik Karena Tuhan Yang memberi Yang terbaik kepada kita Demikian pula Di dalam ayat yang ke-20 Sebab Dimana dua atau tiga orang Berkumpul Dalam namaku Disitu Aku ada Di tengah-tengah Mereka Inilah saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan Sampaikan kepada kita Ketika kita tetap berdoa Ketika kita memohon Kepada Tuhan Dan ketika kita berdoa Satu dua orang Tiga orang Tuhan senantiasa hadir Demikian pula Tuhan juga mengatakan Kepada saudara dan saya Mintalah Apa yang saudara dan saya Minta Berarti dikatakan Dalam kitab Injil Yohanes Fasal yang ke-15 Ayat yang ke-7 Jikalau Kamu tinggal Di dalam aku Dan firman ku tinggal Di dalam kamu Maka Mintalah Apa saja yang Kamu gendaki Dan kamu akan Menerimanya Itulah yang Tuhan Sampaikan kepada kita Berkaitan dengan Hal berdoa Dialog Antara orang Dengan Allah Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran Firman Yarlah ini akan Memberkati kepada kami Menguatkan kepada kami Dan memotivasi Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin